Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Discovery Indonesia YouTube Channel. Saat ini kita sedang berada di satu unit lingkungan rumah dan gudang. Yuk kita cek ke dalam. Rumah gudang ini kita sekarang berada di karpotnya. Karpotnya ini bisa memuat 10 hingga 12 mobil box. Di sebelah sana ada kolam ikan dan lantai bawah ini terdiri dari 3 ruangan utama. Maaf, yang paling kanan itu adalah ruangan kantor, yang di tengah adalah ruangan gudang utamanya, yang di sebelah kiri saya adalah ruangan gudang yang lebih kecil lagi. Mari kita lihat. Ini adalah kolam ikannya, yang sebelah kanan saya ini adalah ruangan gudang yang lebih kecil. Gudang ini terdiri dari satu ruang istirahat untuk karyawan beserta kamar mandinya. Sekarang kita ke gudang utamanya. Ayo! Gudang utama ini terdiri dari dua lantai. Ada ruangan mezaninnya, sehingga penggunaan gudang ini bisa lebih maksimum, lebih efisien, dan efektif. Yang di sebelah kanan kita ini ada ruangan kantornya yang bisa digunakan untuk ruangan rapat atau untuk ruangan administrasi. Mari! Ini adalah ruangan kantornya, cukup luas dengan plafon yang cukup tinggi, sehingga untuk para karyawan bisa bekerja dengan lebih nyaman, karena sirkulasi udaranya akan terasa lebih adem ya. Gudang di lantai satu ini terdiri dari dua ruang istirahat karyawan beserta dua kamar mandi yang ada di lantai bawah. Dan kemudian yang di sebelah kanan, di belakang saya ini ada lift dengan kapasitas maksimumnya untuk satu ton. Sekarang kita lanjut ke lantai dua ya. Ayo! Gudang ini dibangun di atas luas tanah 750 dengan luas bangunan 1000. Ini kita sedang berada di lantai dua yang terdiri dari tiga ruangan kamar tidur. Jadi, kenapa bisa jadi tiga ruangan kamar tidur? Karena kita bisa mengalih fungsikan lantai dua sebagai rumah tinggal ataupun gudang. Yang ini adalah powder roomnya. Yang di belakang kita adalah kitchennya. Yuk ke area kitchen. Ini adalah kitchen dari gudang rumah ini. Yang di sebelah kiri saya adalah ruangan untuk lift yang tadi kita sedang review di lantai satu. Nah, itu tembus bisa sampai ke lantai dua. Sekarang kita ke kamar yang pertama ya. Kamar ini cukup luas bisa untuk dijadikan gudang. Itu ada kamar mandinya yang terdapat di dalam kamar ini. Bisa untuk mandi. Karena ada bathtubnya, ada toiletnya, ada wastafelnya. Sekarang kita ke kamar yang kedua ya. Ini adalah kamar yang kedua. Dengan terdapat jendela untuk sirkulasi udara. Di sebelah sana ada kamar mandi juga. Yang terdiri dari wastafel dan perlengkapan mandi lainnya. Berikut juga kamar-kamar yang lainnya. Sekarang kita review kamar yang ketiga yuk. Nah, spesialnya kamar yang ketiga ini ada dua ruangan. Yang ruangan pertama ini terdapat balkon utama yang menghadap ke jalan utama langsung. Ini adalah kamar yang berikutnya. Ini bisa dijadikan untuk ruangan direktur. Terdapat juga kamar mandi dengan perlengkapan yang sama seperti ruangan kamar lainnya. Di kamar gudang ini sudah terdapat rak-rak yang bisa untuk multifungsi. Ini berikut adalah kamar mandinya dengan perlengkapannya di dalamnya. Nah, kamar ini terdiri dari beberapa jendela yang membuat kamar ini jadi paling terang di antara kamar yang lainnya. Ini berikut balkon yang menghadap langsung ke jalan utama. Untuk akses ke gudang ini terdapat tiga akses. Kita bisa masuk dari Dian Permai Sumber Sari atau dari Holis dan Caringin. Ini lokasi gudangnya itu strategis banget ya. Ke jalan Tolkopo itu paling cuma sekitar 10 menit. Terus untuk ke Caringin, ke Holis juga sekitar 10 menit dari lokasi ini. Kalau kalian tertarik dengan unit yang satu ini, kalian bisa menghubungi nomor saya yang terdapat di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.discoveryproperty.id Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel ini. Dan sampai jumpa di review properti lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.